Samput hari santri nasional yang jatuh pada minggu 22 Oktober 2023 Ribuan pelajar madrasah baik swasta maupun negeri serta Dewan Guru di Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat gelar Jalan Sehat dan Salawat bersama pada Sabtu 21 Oktober 2023 Selain pelajar dan Dewan Guru, hadir dalam kegiatan tersebut peserta dari OKP Muslim yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat Peserta dilepas oleh Kepala Kantor Kemenan Seram bagian Barat Haji Javartuni Diawali dari Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Acara berakhir di pelataran Masjid Nurul Falah, Desa Gembang Haji Javartuni mengatakan Jalan Sehat yang dilaksanakan hari ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional tahun 2023 serta diikuti oleh pelajar madrasah baik negeri maupun swasta serta pondok pesantren Selain itu, ada pula peserta dari Majelis Taklim dan Ormas Keagamaan seperti PCNU, Fatayat, Muslimat, Pejabat Kementerian Agama Tuni menambahkan, dalam kegiatan Hari Santri Nasional tahun 2023 ini Apel Siaga Santri akan dipusatkan di pondok pesantren Darussalam yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat pada Minggu 22 Oktober 2023 Kecamatan Dengan Sampai pada hari ini karena seluruh buku sekkar sekolah odak ewan dan seluruh masyarakat juga dalam kegiatan ini ini menanggalkan masyarakat itu dan tetapi besar oleh itu kita harapkan penerian dan kegiatan ini bisa untuk meningkatkan lagi Setelah sampai di garis finis, seluruh peserta kemudian mengikuti solawat bersama dengan pembacaan 1 miliar solawat nariah. Dari Seram Bagian Barat Maluku, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.